Bapak uskup yang saya cintai para imam, para seminaris umat sekalian selamat suri. 25 tahun itu ada 300 bulan, ada 1.300 minggu, ada 9.125 hari, dan ada 219.000 jam. Apakah seminaris ada yang pernah menghitung itu? Ya, karena kalian tidak pernah sadar akan hari ini. Kalau hitung ini panjang sekali. Apalagi kalian terlihat temukan nyaromo komang pasti jengkel bukan? Ya, pasti jengkel itu. Jangan lupa nasihatnya romo marcel ini. Guad puti le non semper iu kundum es. Sesuatu yang berguna tidak senantiasa menyenangkan. Mengapa kalian bangun pagi tiap hari? Untuk menjadikan itu sebagai habitual action. Kalau sebagai imam kalau tidak bisa bangun pagi, Pematakan melantunkan bagi kamu litani kebun binatang. Dan romo marcel, kami disini ada romo marcel. Dulu saya punya guru basa latin. Ada romo hadi, ada romo sintus, ada romo maksi. Dengan cara masing-masing kami bersama-sama dengan cara yang berbeda Untuk menggiring, mengarahkan anak yang begitu banyak ini. Dan minimal namanya seminari, semen, pembenihan, tempat pembenihan. Idealnya dan khusus mengharapkan, umat mengharapkan bahwa Dari seminari ini banyak lahir imam-imam yang baik. Seperti kata mensinyur Noyen. Imam yang akan berhasil bekerja di Bali oleh orang yang terpelajar. Yang rendah hati, yang mencintai budaya lokal. Saya ingat, judul nasihat dari satu guru kami, Pak Gucikutwoke. Bercerita mengenai satu namanya romo boli lamak. Mesti ada sekarang di Mataloku. Tempatnya di Kepela seminari itu. Beliau belajar bahasa Bali. Dia baca begini. Sabdan widi kelet ringmana. Orang tertawa semua. Wah dia bangga ini. Saya punya bahasa Bali bagus. Dia keluar. Kok tertawa saya punya bahasa Bali bagus kah? Bukan bagus romo salah-salah ucap. Maksudnya sabda widi kelet ringmana. Sabda Tuhan itu pas di hati. Kalau baca jadi e-kelet itu beda. Itu lagi punya barang itu. Sehingga di dalam peristiwa itu kemudian menjadikan beliau belajar sama romo sadet bagaimana menguasai bahasa Bali. Saya pernah berjumpa beliau dan mereka langsung spontan bahasa Bali yang paling tinggi itu. Bukan bahasa ngoko, keromu inggil. Pengalaman yang sama saat ini tahun 89 di tahun rohani. Dan namanya orangmu Rusman Joyo. Itu projo pertama di Malang. Dia bilang begini para frater. Kalau kau ingin kerasan di Jawa. Dan studimu menyenangkan. Belajarlah bahasa Jawa. Sehingga sebulan saya ngomong bahasa Jawa. Meskipun bahasa Jawa kasar. Saya ngomong bahasa Jawa, lo kat lo kat Bali. Tidak apa-apa. Sehingga kami belajar 10 tahun. Aman-aman juga. Dan satu kali dalam suatu hari studi di SFT Malang. Setelah Rumparera memberikan kuliah perdana. Karena waktu itu diundang. Berbagai macam DPP dari berbagai macam paruki di SFT Malang dan Surabaya. Seorang bapak dengan jas, ganteng, gagah perkosa, angkat tangan. Pastor, mau tanya pastor. Kenapa jadi imam itu lama sekali pastor? Kenapa gak cukup setahun, dua tahun, selesai sudah. Dengan tenang, pastor para, dia pegang-pegang, dia jenggot. Dia jawab begini. Kau pikir, jadi pastor itu menjadi gembala kerbau kah? Kalau kau gembala kerbau, tidak usah SFT. SFT pun bisa. Justru karena imam itu gembala umat. Minimal. Kemampuan intelektualnya di atas rata-rata. Dan bisa memprediksi situasi dan mempelajari karakter orang. Sehingga dia punya pendampingan pelan-pelan dan pasti ada hasil yang nyata. Bapak itu diam, kemudian nunduk. Mengerti kau? Ya, saya mengerti pastor. Pengalaman yang demikian, saya senang sekali. Mengapa? Saya dah hampir saya senang sekali. Pada awal mulanya saya yakin semua imam akan stres di seminari. Kenapa stres? Pertama-tama, sebagai imam kita adalah orang yang abnormal. Anak banyak, pastor siapa istrinya? Tidak ada istri. Sehingga kita berlaku sebagai bapak dan ibu. Ini peran ganda yang harus dipelajari dan bukan otomatis. Dipelajari dari pengalaman dan kemudian membaca psikologi anak. Karena praktis anak-anak sekarang dengan budaya kami yang lebih tua ini pasti berbeda. Kalau mereka makan keju, kami makan singkong. Karena lagu kan, aku suka singkong, aku suka keju, kan begitu. Dua yang berbeda. Dan ini mesti disadari perbedaan yang sangat faktual. Dan tidak akan berhasil tanpa ada permenungan. Dan tentu, sebagai tim pembina, kadang-kadang ada perudan kontra. Tapi saya kehal yang wajar. Ada kita menurut saya berpikir, bukan. Gojito ergosum. Saya berpikir maka saya ada. Sehingga pertentangan pendapat, endaknya mengacu pada kemajuan dan progres dari panggilan anak-anak ini. Nah sehingga orang tua, satu kali saya punya pahala yang sangat begitu menggetarkan bagi saya. 2013. Nah waktu itu masih kita undang, orang testing datang. Sementara anak testing, suami istri menghadap saya. Pastur minta maaf, saya mau omong sebentar. Kami mau omong sebentar. Ada waktukah? Oh bagaimana silahkan, silahkan. Anak saya lagi testing, pastur. Tolong diterima. Alasnya apa? Eh pastur minta maaf ini. Kami punya anak ini, eh dia nakal luar biasa. Lucifer kalah, pastur. Kami orang tua ini kanga-anga sudah. Tidak bisa atur lagi. Terus, kenapa kamu bakas benari? Ya saya yakin pastur bisa membimbing anak kami. Saya bilang omong kosong. Kau yang buat, eh. Kamu mesti bisa urus. Kami bukan apa-apa. Dan sangat tidak mungkin kami bisa urus itu. Oleh karena itu, anakmu saya akan tidak terima. Dan kebetulan, anaknya nilainya merayam, eh. Sehingga dengan senang hati, kami katakan tidak diterima. Sehingga saya bebas dari pencobaan yang pertama. Kemudian juga saya melihat bahwa mengapa semua patuh libur kemarin. Kemudian saya minta anak-anak semua dalam daring. Orang tua, ada enam orang tua WA saya. Ramu minta maaf, Ramu. Saya senang sekali anak libur. Tapi jujur, Ramu. Anak libur saatnya jantung berdentak lebih kencang, pastur. Kenapa begitu? Eh, anak saya ini dari pagi sampai pagi menjadi manusia kabel. Maksudmu? Baru bangun HP dengan dia punya headset, di kupingnya ada, di hidungnya ada, pipi juga ada, pastur. 24 jam. Dan kami dia anggap tidak ada. Terus kau buat apa? Eh, saya kasihan pastur, kasihan dia. Ya, kasihan sebenarnya di sebulan sekali. Makanya seorang tua kau keliru. Kami yang buat sebulan sekali pakai HP, kau buat tiap hari. Minta maaf, tunggu saat tanammu saya pulangkan. Mengapa demikian? Seminar hari ini hanya meneruskan apa yang keluarga telah tanamkan. Kalau orang tua tanamkan bajingan, disini jadi meleka, tidak bisa. Sehingga perlu, anak-anak semua, perlu kamu tahu bagaimana tata kerama, orang Bali bilang karakter building. Kalau kau buat keliru, jangan bilang enggak tahu. Siapa yang buang air ini? Enggak tahu, padahal dia yang buat. Kalau kau akat tangan, saya buat pastur, sapel. Saya kasih kos 9, benda pekerti. Kenapa demikian? Kadang-kadang kita tidak berani bertanggung jawab apa yang kita buat. Kenapa? Itu fotokopi dari orang tua kita masing-masing. Dan hebatnya lagi, kalau disalahkan, mencari kambing hitam. Eh, dia pastur, dia pastur. Kenapa? Dari mana kau belajar? Dari orang tua. Jangan orang tua bermimpi, kirim anakmu kemari, pulang-pulang jadi meleka. Jangan pernah mimpi. Kalau kalian sendiri tidak punya komitmen. Dan selama 25 tahun mengalami ini, saya betulan terus diparuki sebentar ya, diperah di Sumbawa. Itu namanya mereka punya semboyan itu Sabalong Samalewa. Itu mereka punya bahasanya itu. Si Dolfo tadi, dirikan tadi itu. Bapaknya saya punya mudika waktu itu, dia belum lahir. Rupanya di Gangmanga kan, Bambamu itu. Waktu itu, saya punya pengalaman yang hampir mati. Kena malaria tropika. Baru 4 bulan, imam tenang malaria tropika. Pagi-pagi kepala mu pecah ini. Satu suster perawat, saya telpon ini. Orang menade waktu itu udah tua. Eh, pastur ini pasti malaria sudah. Hah? Malaria sudah. Dicek memang tropika. Panas 29 sampai 31. Seorang bilang step itu gak kejang-kejang itu. Dokter kasih 4 sampai 4 hari, panas tidak turun-turun. Akhirnya satu dokter kami, orang Jogja yang sudah berdua tahun di sana. Pengalaman kami, pastur, kalau yang demikian, pasti RIP. Hah? RIP. Baru 4 tahun, 4 bulan, Tepisan. Woyang kuliah belum kembali ini. Mati. Itu akhirnya hari ke-6, satu umat membawakan saya itu empedu ular. Empedu ular. Bayangan itu. Yang dikeringkan. Di seluruh air panas. Warnanya hijau dan bau sambil di surga. Amis. Minum bener. Ais dah mati ini. Minum. Jadi jam 9 pagi, minum sore siang turun, normal jadi 36 setengah. Besoknya saya minta pulang. Dan insya Yesus sampai sekarang 25 tahun yang lalu, belum pernah kumat melalui tropika. Mungkin kalau melalui tropik kangen, kadang kumat juga sedikit-sedikit. Kadang kangen, kangen lihat di Sumbawa. Kemudian pilih ke Nusa 2. 3 tahun saja. Kau gumri, 10 tahun. Kemudian karena dianggap bodoh, belajar sedikit. Kemudian kembali sampai sekarang. Semoga dengan demikian. Jangan lupa. Terus kemudian. Anak-anak sebenari. Itu yang saya cintai. Kadang-kadang saya dibilang kasar sama mereka. Ih, romok-omang kasar. Tapi ternyata mereka punya ungkapan lain kasar itu. Bukan kasar yang dimengerti oleh orang. Kalau orang tua ingin tahu itu kasar artinya, karena senyummu aku rindu. Begitu kan? Nah, kamu lihat tuh. Sehingga foto depan itu, dengan giginya itu, atau orang kangen itu. Semoga dengan ini, para imam nanti gantian, nanti kan pasti akan bertukar tempat. Dan pengalaman senari, pengalaman yang menjanjikan. Saya kira tidak perlu senari, pastor yang cemerlang sekali tidak perlu. Macam Einstein tidak perlu. Yang penting, romok yang setia. Bangun pagi lebih awal sedikit, lompat sedikit, sehingga makan cepat, omong cepat. Sehingga semuanya cepat semuanya. Dan juga, dan yang paling penting, para siswa, jangan pernah lelah SMP tebal begini, dua hari habis. Ya tidak? Laten cuma 120 halaman, kamu tidak pernah sentuh itu. Kenapa? Eh, basah mati sudah itu. Jangan lupa, selebuk menjadi imam, harus tahu latin ya. Jangan tahu hanya, bahaya itu. Semoga dengan demikian, dengan ini, para imam, khususnya yang menempatkan saya di sini, para suster semua, limpah terima kasih, doa-doa kalian. Tanpa doa, hidup ini seperti tanaman, tanpa air. Dan semoga, dengan hal yang meriah ini, saya pribadi semakin dikuatkan. Praktis dengan bertambahnya usia, kekuatan otot juga makin berkurang. Sehingga perlu juga jaga bodi sedikitnya, makan enak, jarang-jarang lah. Yang paling penting, berolahraga penting. Jangan lupa, teman-temannya, olahraga yang duduk saja. Olahraga, push up, seribu kali adik. Lari sampai di sempit di sana. Sehingga badan pendekar. Pendek kekar. Semoga dengan ini, kalian jangan pernah sungkan-sungkan. Dan terakhir, saya mengutip dari, saya terkesan dengan Rauh Marcel, waktu mengajar kami. Selalu diulang begini. Memoriatui, numquam, discedet ex animumio. Kenangan akan dikau, tak pernah lenyap, dari dalam hatiku. Ini hal yang romantis sekali. Selalu diulang supaya, dengan tahu ungkapan ini, kemudian pelan-pelan terapkan sedikit. Karena seminari, kalau tanpa bacaan rohani, kalian tidak pernah mencinta Yesus, yang perlu direfleksikan. Sehingga dengan demikian, akan mengarahkan, tangan bergerak, otak berpikir, kaki melangkah. Kalau kakimu satu gerak itu diam, tidak bisa. Terus pelan-pelan, kirikan jalan pelan-pelan semuanya. Memang, untuk menjadi imam, susahnya, perlu waktu yang panjang. Dan seminari menengah adalah, pembangunan fondasi. Dan nanti kalau kamu tamat dari sini, dan kamu pulang ke rumah, tidak bisa bangun pagi, orang Jawa bilang, bangsawan. Bangsa ini tangi awan-awan. Atau bangsa ini kewan. itu bahaya. Kalau bangun pagi kau tidak bisa, jangan pernah mimpi, uskup mentabiskan engkau. Tidak akan. Bagaimana konstruksi baja bisa berdiri, tanpa fondasi. Dan yang kedua, punya kerinduan untuk membaca-baca sedikit. Jangan agak kau sudah pintar, semua selesai, minta maaf. Tabisan tidak menyelesaikan apa-apa. Tabisan adalah awal pilihan. Sini orang bertanya, Romo, apakah waktu Romo itu memang tujuan pertama? Cataan tidak. Bagi saya, menjadi imam pilihan. Dan tentu ada banyak pilihan yang lain. Kenapa saya pilih di Romo? Pada awalnya jujur, saya ingin menjadi tentara. lewat akmil. Tapi badan pendek ini tidak laku. Tidak laku. Ini soal menembak saya lebih pintar di tentara mungkin. Yang kedua, ingin menjadi dokter ahli kandungan. Kalian tertawa, ini benar ini. Tapi begitu omong sama orang tua, kau bayar pakai apa? Tahun-tahun 89, kita tidak tahu, di mana mencari biaya siswa. Belum ada internet yang canggih ya. Sekarang kau pintar sedikit, cari sedikit, bisa gampang. Buka Google, cari bisa. Dulu kita bodoh-bodoh ini. Sehingga akhirnya, dengan sengati melamar, tulis tangan ya. melamar kekusupan hari Senin, di antara kekusupan hari 27, hari Rabu di Jawa, cepat sekali. Dengan ini, kami menerima YB Nyoman Sturyane sebagai calon imam kekusupan dan pasar. Belajar di Malang. Di mana Malang? Saya tidak tahu. Kami berangkat, berempat waktu itu. Muka bodoh-bodoh. Sampai di Malang, tertipu-ketipu sampai kekuang becak. Yang mestinya bayar 2.500, kami bayar 25.000. Karena muka kampung ini, kita tipu. Kemudian, kami berempat, tawas sendiri, kejadian sehari berpapas Jawa. Setelah 2 tahun, teman ini memilih jalan kebenaran. Mereka menjadi imam, keluarga. Yang namanya, Romo Omah-Omah. Saya dan Romo Almasan, muka yang paling bodoh-bodoh ini. Teruskan. belajar terus. Dan 97, kita habiskan. Semoga sampai sekarang, 25 tahun yang lalu, ada banyak trial dan error. Ada banyak rahmat. Semua terjadi karena rahmat, doa-doa kalian semua. kepercayaan Pak Uskup, dan tentu, kemauan sendiri untuk mau belajar. Tanpa itu semua, semuanya, kata pengkotbah, semuanya sia-sia. Kita mohonkan rahmat ini, dan terus berdoa untuk saya, khususnya, dan kami, Romo Maksim, berulang tahun ke-12 tahun, dan juga para senaris. Saya tunggu kau nanti, 10 tahun lagi, nanti ada Romo Agung Rake. Nanti ada Romo, si Sumo, ada Pastu Sumo ini. Semua nanti. Ada Oskarnong ini. Semua nanti. Kalau kau sekarang tidak mulai, minta maaf adik. Kalau kau remedi terus-terus, itu saatnya. Dengan ini, Oskarnong dikembalikan orang tua. Ay, sedih. Baik. Semoga, oleh karena itu, saya berterima kasih, ada banyak umat yang hadir. Jangan lupa doakan kami, para imam, dan doa jangan panjang-panjang. Cukup tiga salam rias saja. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kami makin sehat, dan dengan senang hati, senantiasa merayakan sakramen-sakramen gereja. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!